Baiklah, tadi pertanyaan bagaimana agar kita selalu dekat dengan Al-Quran Pertanyaan ini, jawapan yang pertama adalah Mujahada Apa itu Mujahada? Melawan Dalam diri kita ini banyak keburukan-keburukan Yang menjadikan dala kita dekat dengan Al-Quran Keburukan yang pertama, malas Keburukan yang kedua, sibuk Keburukan yang ketiga, lalai Anda membutuhkan Mujahada yaitu perlawanan Lawan malas, lawan lalai Kemudian lawan pula kesibukan Ini nomor satu Sepanjang kendala anda untuk Al-Quran Kendala terbesar anda adalah diri anda sendiri Dan yang mampu melawan kendala tersebut Adalah anda sendiri Jadi kalau begitu Kedekatan dengan Al-Quran Yang pertama adalah dengan Mujahada Kalau anda tidak pernah melawan malas Anda tidak pernah memiliki Al-Quran ini Tengah malam anda tidak melawan malas Anda tidak berhasil mendapatkan tahajud Selesai subuh anda tidak melawan malas Selesai subuh anda tidak melawan malas Anda tidak bisa membacakan zikir pagi Rata-rata anda tidak memiliki kebaikan Karena anda tidak mampu melawan malas Sehingga Kalau ada yang bertanya Siapa manusia yang paling lemah Jawabannya dia adalah orang yang tidak mampu melawan malas Itulah orang yang paling lemah Tidak mampu melawan malas Anda tidak pernah produktif dalam bidang apapun Kalau malas ini masih diternak Anda tidak akan produktif dalam membaca Al-Quran Anda tidak akan produktif dalam sholat Tidak akan produktif dalam segala hal Kalau malas ini tidak dihilangkan Hilangnya malas dengan dilawan Baik Perlawanan terhadap malas Ini yang dinamakan dengan Mujahada Baik Yang kedua Agar anda lebih akrab lagi dengan Al-Quran Anda membutuhkan motivasi yang lebih besar Ini yang dibahasikan oleh ulama kita dengan targhib Anda membutuhkan motivasi yang lebih besar Karena Kalau kita tidak mengetahui untung yang besar Kadang-kadang kita tidak mau bertransaksi Kita tidak mau berdagang Tapi kita melihat satu keuntungan yang besar Sehingga kita pun berjuang untuk bertransaksi Lihatlah keuntungan besar dalam Al-Quran ini Sekiranya anda melihat keuntungan yang sangat-sangat besar dalam Al-Quran Anda akan jatuh hati kepada Al-Quran Sehingga anda tidak mau berpisah dengan Al-Quran Jadi nomor dua adalah motivasi Di mana anda dapatkan motivasi ini Anda dapatkan motivasi ini Di dalam ilmu Lebih banyaklah menghadiri kajian Dan lebih banyak lagi Membaca buku Ingat Pelajari apa yang menjadi kelemahan anda Kadang-kadang Kita datang kajian Dan kajian ini tidak menyentuh Apa yang menjadi kelemahan kita Kita mencari nasihat Tapi kadang-kadang nasihat ini Tidak cocok dengan penyakit kita Kalau penyakit anda bahwa anda Tidak dekat dengan Al-Quran Anda membutuhkan nasihat untuk itu Anda membutuhkan kajian untuk itu Anda membutuhkan buku untuk itu Jadi nomor dua Galilah motivasi yang lebih banyak Melalui ilmu Melalui membaca Dan melalui nasihat-nasihat Yang ketiga Kadang-kadang Anda pun membutuhkan ancaman Coba lihat anak kecil Pertama sekali Anak kecil kita Kita motivasi Kamu kalau belajarnya baik Nanti dibelikan mainan Pertama sekali Kita mengarahkan anak Dengan motivasi Kalau anak tidak bisa Diarahkan dengan motivasi Ujungnya kita mengancam Kalau sampai tidak belajar Awas Mengancam ini yang dinamakan Dengan tarhib Kita Dalam banyak hal Membutuhkan ancaman Membutuhkan ancaman-ancaman itu Butuh ancaman Contoh misalnya Saya kalau tidak ngaji Quran Kalau saya jauh dari Al-Quran Apa ancamannya? Nah ini Ini nomor tiga Pelajarilah ancaman-ancaman Kalau jauh dari Al-Quran Dan ingin saya katakan Cukuplah ancaman Bagi orang yang jauh dari Al-Quran Bahwa Nabi mengeluhkan mereka Allah berfirman dalam Al-Quran Dan Rasul itu berkeluh di depan Allah Rasulullah SAW Apa yang dikeluhkan Nabi di depan Allah? Inna qawmi takhudu hadha Al-Quran mahjura Ya Allah Kaumku ini Meninggalkan Al-Quran Meninggalkan Al-Quran Saya pernah mendengarkan Ulasan dalam satu ceramah Yang disampaikan Sheikh Al-Qahtani Beliau mengatakan Kapan seseorang dinamakan Meninggalkan Al-Quran Beliau mengatakan Setiap orang yang tidak Hatam Quran Sekali dalam satu bulan Dia dinamakan Meninggalkan Al-Quran Bukan cuma Ramadan gitu ya Di bulan Syawal Tidak hatam Quran Bulan Zulqadah Tidak hatam Quran Zulhijjah Tidak hatam Quran Muharram Tidak hatam Quran Kalau anda tidak bisa Hatam Quran Satu kali dalam satu bulan Kata beliau Anda masuk Kategori orang Yang meninggalkan Al-Quran Ini yang ketiga Anda mungkin butuh Ancaman Kemudian yang keempat Agar anda lebih dekat Lagi dengan Al-Quran Saya ingin katakan Bikinlah sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Al-Quran Anda membutuhkan orang yang sebanyak mungkin Memberikan anda motivasi untuk banyak membaca Al-Quran Bikinlah gurup-gurup Al-Quran Wallahu Wallahu Tabaraka Terus istiqomah setiap bulan Jangan berhenti Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah Dan insya Allah Ini akan menjadi amal soleh jariah Dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat Yuk salurkan amalan istiqomahnya Setiap tanggal 3 setiap bulannya Melalui